silahkan Jess oke teman-teman semua sebelum kita memulai acara Bible Study kita malam ini marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapak dan Putra Darah Kudus amin Allah Bapak kami kami panjatkan rasa syukur kami untuk boleh berkumpul bersama mengikuti pengajaranmu pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Romo Setio Budi sebentar lagi kami mohon Tuhan rahmat kebijaksanaan yang boleh kau limpahkan bagi Romo agar segala ucapan dan pengajarannya membawa kami semua dekat kepadamu berikanlah rahmat penerangan roh kudusmu juga bagi kami semua agar segala perhatian perasaan dan akal budi kami nantiasa terarah kepadamu Bapak biarlah melalui pengajaranmu ini kami dapat semakin belajar dan mengerti lebih jauh tentang berpantang dan berpuasa dari nilai-nilai kitab suci dalam semangat Prapaska yang sedang kami jalankan saat ini bimbinglah kami semua Tuhan agar kami dapat lebih banyak berdoa berpantang dan berpuasa serta berbagi bagi orang-orang di sekitar kami tidak hanya untuk saat Prapaska ini tapi dapat kami jalankan juga setelah Hari Raya Paskah nanti ya Bapak kami serahkan acara kami malam ini sepenuhnya kepadamu bolehlah rahmatmu melimpah atas kami semua yang berkumpul dalam namamu dan dengan melalui pengajaranmu kami memperoleh tambahan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya Santo Yohannes Paulus II doakanlah kami doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami amin dalam nama Bapak dan Putra dan Loh Kudus amin terima kasih terima kasih juga buat tim PW yang udah tadi kita udah dengerin yang tadi kita putar dan selamat datang buat teman-teman kalau ada yang baru pertama kali datang selamat datang juga di Mabel Study JP2 Youth malam ini sesuai dengan yang tadi kita udah sampaikan kita akan bersama Romo Busyad Romo Busyad udah disini mungkin nanti perkenalan bisa Romo perkenalan sendiri kali ya biar lebih biar lebih dekat kita juga mau kenalan dulu dengan Romo yang pasti Romo Busyad lagi ada di Ketapang tapi kita bersyukur dengan kecanggihan teknologi kita bisa dipertemukan dengan Romo semoga malam ini bisa menjadi sesi yang menarik dan memberikan sesuatu buat teman-teman yang hadir disini itu aja dari saya mungkin saya teruskan ke Romo Busyad silahkan Romo terima kasih selamat malam teman-teman semua kalau malam kalau dilihat dari penampilan saya itu Anda bisa menembak saya ini dari kota atau dari desa sebelum saya kenal ayo yang menembak guys di chatbox boleh unmute nanti kalau nanti kalau benar saya doakan sihat selalu rezeki lancar dapat jodoh kalau belum dapat jodoh dari desa Romo dari desa kenapa kenapa kok kenapa kok menebaknya saya dari desa soalnya saya juga dari desa Romo jadi saya tahulah kira-kira saya lanjutkan nama asli saya itu Romo konsilir suhario itu saya berasal dari seragen pina jawa tengah 4 tahun terakhir ini saya bertugas sebagai rektor seminari di petang kalimunan barat itu hobi saya itu berenang jadi begitu saya jatuh lalu gaya saya favorit gaya dada dada itu itu gaya saya kesan orang kepada saya saya itu orang yang pendiam dan lu saat saya tidur gak tau kalau saya yang lain saya gak tau tapi kesannya itu katanya saya itu orang menabung suka menyerang bunga dan juga suka menyapu katanya gitu itu perkenalan singkat dari saya begitu ada yang mau ditanya ada yang mau tanya teman-teman halo 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 romo menarik ya romo suka menyapu saya pengen tau kenapa romo suka menyapu karena saya suka kebersihan itu selain menyapu saya terkenal dengan suka menyebrangkan kakek nenek di jalan raya saya ada yang mau tanya lagi teman-teman halo ada yang mau tanya lagi teman-teman tadi kita sempat ngobrol teman-teman kalau ada yang follow katolik garis lucu dan kawan-kawannya romo buset juga punya peranan besar di katolik garis lucu ya moya ya kalau ada yang follow kira-kira begitu oke bisa dilanjut nanti kalau ada pertanyaan silahkan aja teman-teman kalau mau kenalan lagi ya mo bisa dilanjut ya saya mau tanya kepada teman-teman dulu kira-kira tahu enggak arti puasa itu apa puasa itu artinya apa masing-masing dari kalian punya pengalaman kira-kira puasa itu apa tidak ada jawaban yang keliru semuanya benar apa kira-kira kuasa itu tidak makan tidak makan oke yang lain ada ada yang jawab menahan diri mematikan kedagingan mau di chatbox pematikan kedagingan oke masih ada tidak melakukan apa yang enak atau kita mau oh ya fokus ke spiritual oke lagi masih ada kita lihat dulu asal katanya puasa itu ada berbagai macam arti kata puasa dari berbagai bahasa pertama itu dari bahasa sansekerta itu puasa itu berasal dari kata upah pasah yang berasal dari kata pas itu berarti hidup dan upah itu berarti ikat jadi puasa dari bahasa sansekerta artinya itu memiliki hidup yang dekat dengan Tuhan itu pertama dari bahasa Arab itu asyaum atau asyiam itu berarti menahan diri dari segala sesuatu baik itu ucapan atau makanan itu arti kata dari bahasa Arab lalu ketika dari bahasa Ibrani itu dari kata sum itu sering digabungkan dengan inah nabi yang berarti merendahkan diri sum atau puasa itu atau bisa juga sering disebut dengan tidak makan roti dan tidak minum air itu lalu dari bahasa Yunani itu adalah nes teya nes itu tidak teya itu makan maka puasa itu tidak makan itu kalau berasal dari asal usul katanya berarti memiliki hidup yang dekat dengan Tuhan lalu menari lalu tidak makan roti dan tidak minum dan nes teya itu tidak makan itu kalau dari hati katanya berarti puasa itu berarti kira-kira apa tadi teman-teman menyebutkan sekarang teman-teman tahu arti dari puasa itu tadi bisa tidak makan bisa tidak minum tapi juga bisa memiliki hidup yang dekat dengan Tuhan itu itu yang pertama dari asal katanya yang kedua itu soal maksud dari puasa maksud dari puasa kira-kira kalau ada teman-teman yang pernah berasa itu maksudnya apa kenapa anda sekalian itu berpuasa ada yang tidak menjawab tutup jari maksud dari puasa itu untuk apa nanti saya sampaikan ada yang tahu kenapa kalian puasa tidak tahu maksud dari puasa itu yang pertama itu adalah untuk persiapan pelayanan ingat Yesus ketika mau melaksanakan perutusan dari Tuhan melaksanakan pelayanan Yesus terlebih dulu berpuasa ketika mau melakukan pelayanan penting itu Yesus berpuasa berpuasa di padang gurun soba nanti lihat cek di Matius 4 ayat 2 ketika Yesus menjalani puasa di padang gurun ketika Paulus dan Barnabas juga mau melayani umat pelayanan pewartaan kabar sukacita mereka juga berpuasa berdoa dan berpuasa itu untuk memilih pemimpin rohani yang kuat jadi yang pertama itu maksud dari puasa itu untuk persiapan pelayanan agar kualitas hidupnya itu bisa menjadi lebih baik yang kedua itu adalah maksud dari puasa itu butuh kuasa rohani supaya kita ketika kita berpuasa itu ada kuasa dalam diri kita kuasa rohani untuk apa kuasa rohani itu untuk melawan yang menguasai hidup kita yang menguasai bumi maka teman-teman sekalian mungkin ingat ketika Yesus mengalami berjumpa dengan orang-orang yang susah mengatakan bahwa puasa ini hanya bisa dilawan dengan doa dan mati raga berarti puasa itu maksudnya itu supaya kita itu ada puasa rohani sehingga kita bisa melawan hal-hal yang menguasai hidup kita terlebih puasa rohani yang ketiga puasa itu bisa juga untuk menghadapi krisis hidup ketika manusia mengalami krisis pegalauan halo promo putus ya iya sepertinya sinyalnya kurang bagus disana kita tunggu bentar ya teman-teman ya sambil menunggu dia mungkin bisa sambil kontak Romo di dia rumah Romo Ricardo siap menggantikan Romo tolong Romo Ricardo Tolong bisa pimpin doa supaya romo lancar internetnya bentar mana Romo Ricardo yang mana ada Ricardo lain kali ya disini apa kan teman-teman tadi baru kita puji internetnya bagus bahasanya apa sih jinx yourself kalau bahasanya jadi jinx yourself bilang bagus malah kejadian iya iya harusnya kita gak boleh ngomong gitu tadi ngomongnya harusnya selesai acara di oh gitu Romo kayaknya internetnya juga di whatsapp mungkin gak dibuka kasih jokes dong Alphorn coba iya jokes jokes yang paling baru apa Alphorn udah lama gak denger jokes kamu gak ada Ricardo mungkin ada Ricardo gak ada malu gue kalau rame-rame ntar ya teman-teman mungkin yang mau ke toilet bisa ke toilet can you call him Tiana let me try ya yep mungkin sekarang good time to share jadi teman-teman yang baru disini kita juga punya prayer box jadi mungkin kalau teman-teman ada yang mau didoain mungkin Alphorn boleh share link trinya di chat jadi kita ada prayer box kita juga lagi ada lantern lantern special jadi kita ada 40 days of reading the bible together we have a notion page it's linked on the link tree juga jadi kalau kalian misalnya mau baca renungan-renungan atau gak ngerti bacaan hari itu bisa buka notionnya dan akan ada notes-nya juga kalau misalnya di situ oke Roma udah balik ini yang selalu saya doakan supaya internet kondisi di sini saya lanjut boleh 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 banget Roma tadi yang ketiga itu bagaimana kita menghadapi krisis hidup ya kuasa itu bisa maksudnya itu supaya bisa menghadapi krisis hidup contohnya yang aktual untuk teman-teman itu mungkin PDKT pernah dipilih kemudian tereliminasi nah itu terus mungkin menghadapi krisis hidup bisa jadi ya atau bisa saja karena yang berasal dari Semarang sendiri menanggung sayang lalu menghadapi krisis hidup maka orang butuh yang namanya pantang dan puasa itu penting lalu yang ke empat itu ketika Yesus mengalami pencobaan Yesus puasa selama empat puluh hari empat puluh malam ya itu lalu yang kelima ketika kita mengalami hidup yang jauh dengan Tuhan maka kita perlu yang namanya pantang dan puasa pantang dan puasa itu lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan lalu yang keenam ketika kita menghadapi persoalan ketika kita menghadapi ancaman itu para nabi pun itu berpuasa lalu yang ketujuh adalah kita memohon pengampunan dosa agar apa yang kita lakukan itu senantiasa menjadi berkat nabi Musa pun berpuasa agar Tuhan itu mengampuni umat Israel jadi itu tadi maksud dari puasa itu adalah untuk persiapan ketika kita mau melayani ketika kita butuh puasa rohani untuk melawan puasa roh jahat ketika kita menghadapi krisis ketika kita dalam pencobaan ketika kita jauh dari Tuhan dan menghadapi persoalan serta ancaman lalu juga yang terakhir itu ketika kita memohon pengampunan dosa itu dari maksud puasa kemudian tujuan dari puasa itu adalah puasa yang kita lakukan itu bisa bersifat perorangan ketika kita mendapatkan persoalan ketika kita menghadapkan masalah tetapi juga puasa itu bisa dilaksanakan oleh seluruh bangsa secara bersama ada gerakan untuk berpuasa bersama seperti yang kita alami ketika kita menjalani masa aksi puasa pembangunan ini maka sebetulnya konsep mengenai puasa itu adalah dilakukan bersama-sama dengan doa puasa itu tidak bisa dilepaskan dari doa itu lalu berikutnya mengenai kapan puasa itu dilakukan di gereja katolik tidak ada ketentuan harus dari bangun tidur sahur lalu nanti sampai menjelang malam baru buka puasa tidak tidak ada aturan itu tapi ada suatu puasa yang diwajibkan menurut tradisi bangsa Israel yakni ketika hari raya pendamai nanti teman-teman bisa buka imamat 16 29 sampai 31 imamat 16 29 sampai 31 atau imamat 23 ayat 27 sampai 32 mengenai hari raya pendamai itu maka seiring dengan makna puasa itu yang terdalam itu sebetulnya adalah merendahkan diri di hadapan Allah dan membangun sikap kerohanian serta kita diajak untuk mempertajam kualitas diri kita jadi puasa itu membangun sikap rohani yang kuat dan mempertajam sikap kualitas diri kita itu lalu caranya bagaimana kalau kita berpuasa itu caranya bagaimana yang pertama cara kita berpuasa itu bukan menyiksa diri tetapi lebih bagaimana kita mengendalikan nafsu kita macam-macam dalam tubuh kita ini kita mengendalikan nafsu kita lalu yang kedua kitab suci itu tidak mengatakan berapa lama harus berpuasa tidak tidak ada lalu yang ketiga suka rela untuk membentuk hidup rohani maka puasa itu kesempatan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada hal-hal yang rohani itu mengenai caranya lalu berikutnya laku puasa katolik itu seperti apa orang katolik itu berpuasa pertama menyatakan puasa katolik itu bukan soal makan bukan soal minum laku puasa katolik itu bukan soal makan soal minum tetapi puasa itu lebih sebagai ungkapan pertobatan jadi bukan sekedar puasa itu sekalian diet untuk jaga bodi bukan tapi puasa itu harus merupakan ungkapan pertobatan maka dengan mengorbankan kenikmatan makanan minuman dan lain sebagainya kita yang penting itu membuat diri kita itu lapar akan kasih Tuhan dan kehendaknya jadi masa menahan lapar itu bukan lapar karena makanan tetapi lapar karena kasih dan kehendak Tuhan lapar akan cinta kasih Tuhan kalau kita lapar kepada cinta kasih Tuhan itu ada usaha terus-menerus untuk menuhi di dalam diri kita itu dan juga kita lebih terbuka lebih peka terhadap puasa Tuhan yang membebaskan kita dari kelekatan dosa itulah sebabnya kita diajak untuk supaya lebih terbuka lebih peka hati kita terhadap puasa kehendak Tuhan itu sebabnya kenapa kita diciptakan dua mata dua telinga satu mulut artinya apa artinya menghadapi satu mulut saja dibutuhkan dua telinga supaya apa supaya kita lebih banyak mendengarkan sabda Tuhan daripada lebih banyak bicara satu telinga kita untuk mendengarkan suara orang lain satu telinga kita untuk mendengarkan suara hati kita mendengarkan suara Tuhan jujur seringkali kita ini mudah mendengarkan suara-suara yang lain tidak mampu mengenali suara Tuhan di dalam hidup kita suara Tuhan kalah dengan apa ya kalau di gota itu kalau di sini suara Tuhan kalah dengan sinetron ikatan cinta atau mungkin kalah dengan yang lain kita tidak mudah mengenali suara Tuhan karena suara Tuhan tertumpuk dengan suara-suara yang lain maka dengan punya dua telinga diharapkan satu mendengarkan suara yang ada di sekitar kita satu telinga untuk mendengarkan suara hati kita lebih banyak merenungkan meresapkan sabda Tuhan itu maka dengan demikian memperkuat sikap tegas kita puasa itu memperkuat sikap tegas kita untuk melawan dosa dan juga menyembuhkan luka-luka tujuannya itu harus diperhatikan dan ditekankan dalam menjalankan puasa puasa itu berarti semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan lapar kita bukan lapar karena makanan bukan lapar karena minuman tetapi lapar akan kasih dan kehendak Tuhan itu yang pertama yang kedua tujuan batinnya kita itu adalah puasa itu mendekatkan diri kepada Allah maka di gereja itu gereja katolik puasa itu ada aturan mainnya puasa itu wajib Rabu Abu dan Jumat Agung pantang setiap hari Rabu dan Jumat sepanjang masa Prapaska ini kita lakukan itu dengan berbagai macam tentu aturan yang dibuat bukan melulu itu saja tetapi kita bisa membuat aturan yang lebih berat kalau puasanya hanya Rabu Abu dan Jumat Agung lalu pantangnya setiap hari Rabu dan Jumat kita bisa membuat aturan main sendiri kita bisa membuat aturan main butuh cara jangan sampai puasa dan pantang itu hanya sekedar apa menjalani tugas menjalani kewajiban tetapi itu bisa tumbuh mengalir dari dalam diri kita cinta itu tidak pernah kehabisan cara karena Tuhan lebih dulu mencintai kita maka kita juga butuh cara untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan jangan sampai nanti menjadi sebastian sebatas teman tanpa kepastian padahal Tuhan sudah memberi jaminan kepada kita memberi kasih sayangnya kepada kita maka kita juga harus ada usaha untuk selalu mendekatkan diri itu kalau dalam puasa katolik itu kan aturannya puasa itu boleh makan kenyang satu kali bukan makan kenyang sekali tapi boleh makan kenyang satu kali artinya apa boleh bisa makan seperti biasa tetapi kenyangnya itu hanya satu kali itu maka yang perlu dikembangkan sikap puasa itu tadi adalah yang ketiga yang mau saya sampaikan hendaknya bersifat tahbatin perseorangan melaitkan bersifat lahir dan sosial artinya apa berpuasa itu selain untuk diri kita sendiri berpuasa itu juga harus menaruhi bersifat sosial artinya bahwa puasa yang kita lakukan untuk kepentingan pribadi ini juga harus diungkapkan secara sosial kemasyarakat kita kita pernah mendengar iman tanpa perbuatan itu pada dasarnya mati ora et labura maka harus yang kita lakukan kita usahakan dalam diri kita itu harus kita wujudkan maka dalam masa prapaskah ini ada gerakan yang namanya aksi puasa pembangunan dan uang dari pengumpulan aksi puasa pembangunan itu digunakan bagi mereka yang membutuhkan puasa itu berarti mengajak kita juga semakin peduli semakin menghargai semakin memahami orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan bantuan dari kita maka selain puasa itu pengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan walaupun Tuhan Yesus itu tidak pernah secara eksplisif mengajak kita supaya menggariskan ajaran berpuasa tetapi sungguh kelihatan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus ketika mau mengalami perutusan menjalani perutusan itu penginspirasi kita untuk berpuasa melepaskan diri dari kekayaan melepaskan diri dari segala nafsu dan terutama kita berani menyangkal diri untuk memanggul salimnya itu puasa menurut kitab suci yang ketiga memang kitab suci itu tidak banyak membahas tentang puasa kitab suci tidak banyak membahas tentang puasa atau aturannya itu ada tetapi tidak banyak tetapi melalui kitab suci kita bisa menemukan banyaknya pembahasan tentang motivasi bagaimana kita berpuasa puasa itu untuk apa sih itu kita bisa melihat menemukan berbagai mantap motivasi di dalam kitab suci berikutnya seperti yang ditekankan oleh Yesus bahwa berpuasa itu bukan untuk pamer berpuasa itu bukan untuk mendapatkan ujian dari sesama tapi puasa itu lebih untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan semakin memahami rencana kehendak Tuhan di dalam diri kita tujuan dari berpuasa itu bukan untuk kepentingan atau kepuasan diri sendiri kali lagi bukan untuk kepentingan diri tetapi berpuasa itu berarti rela merendahkan diri di hadapan Allah lalu juga berpuasa itu agar kita lebih dekat dengan Allah agar campur tangan Tuhan dalam berbagai hal melalui tidak akan melalui rahmatnya di dalam hidup kita ini berpuasa itu bukan untuk gagah-gagahan bukan untuk sekalian diet bukan sekalian untuk jaga bodi bukan untuk menyompongkan diri tetapi berpuasa itu berarti merendahkan diri di hadapan Allah supaya kita lebih dekat dengan Tuhan ini yang perlu dibahas puasa itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan maka saya akan berikutnya akan tunjukkan kepada Anda sekalian mengenai motivasi kenapa kita berpuasa yang tercatat yang tertulis di dalam kitab suci pertama itu memohon kekuatan Tuhan sebelum melakukan tugas yang berat sebelum saya mengisi acara malam hari ini saya sengaja ini saya potong rambut supaya tidak tahu ini supaya penampilan baru mungkin saya juga berpuasa supaya menghayati ketika saya omong ini tidak ada yang mengatakan ah Roma ini omong suci jadi memohon kekuatan Allah yang pertama motivasi untuk berpuasa itu memohon kekuatan Allah sebelum melakukan tugas yang berat lalu memohon ampun atas kesalahan mohon kesembuhan lalu lalu tanda berkabung sebagai tanda maka ketika ada yang putus dari pacarnya mungkin baik kalau juga berpuasa berpuasa karena putus dengan pacarnya silih atas bencana berpuasa lalu membuka pikiran seseorang untuk pencerahan kepada Tuhan itu juga butuh berpuasa memohon rahmat menyelesaikan suatu tujuan itu juga butuh puasa menyiapkan seseorang ketika mau bertemu dengan Tuhan peristiwa-peristiwa penting dalam iman kita juga butuh puasa dan yang pokok yang menginspirasi hidup kita ketika Yesus mau menjalani tugas perutusan mesianisnya kemesiasannya Yesus berpuasa maka hal-hal penting seperti yang diteladatkan Yesus ketika melakukan segala sesuatu memilih para murid memilih para rasul mengutus mereka atau ketika mau melakukan kehendak Bapak Yesus berpantang berpuasa serta berdoa jadi berpuasa itu lebih supaya kita berani mendekatkan diri kepada Tuhan dan memahami rencana kehendak Tuhan itu yang saya sampaikan baik kalau nanti akan lebih banyak kita dialog kita diskusi ya itu nanti saya kira baik kita akan belajar bersama karena pengalaman kita masing-masing tentu akan berbeda itu yang saya sampaikan pada teman-teman maaf saya tidak bisa banyak omong karena pada dasarnya saya itu orang yang pendiam dan pemalu saat tidur itu bang alpon waktu saya kembalikan kita banyak diskusi tanya-jawab silahkan terima kasih ramu busiat yang pendiam dan pemalu saat tidur oke teman-teman jadi itu tadi dari ramu busiat seperti biasa mungkin kita ada beberapa waktu untuk diskusi teman-teman feel free kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di chatbox atau teman-teman langsung mau unmute kita diskusi atau ada yang mau sharing saya rasa kita bisa buka kesempatan untuk teman-teman yang tergerak untuk sharing atau bertanya atau menanggapi tentang topik kita malam hari ini oke ada pertanyaan dari oke mau ada yang nanya seperti ini mau apa yang membuat puasa itu sedemikian penting untuk hal-hal tertentu yang penting boleh gak yang nanya ini langsung menjelaskan karena mungkin aku agak agak miss artinya apa yang membuat puasa itu sedemikian penting oh oke oke apa yang membuat puasa itu sedemikian penting untuk hal-hal tertentu yang penting oke sebentar ya apa yang oh tadi dia mengkaitkan dengan tadi mau yang mau cerita puasa dilakukan banyak untuk hal-hal seperti silik bencana apa yang membuat puasa itu sedemikian oh iya apa yang membuat puasa itu sedemikian penting untuk hal-hal seperti itu mau tentang yang tadi kalau dikaitkan dengan silik bencana tadi yang mau sampaikan juga mungkin itu pertanyaannya kenapa kenapa puasa itu masih dianggap penting untuk hal-hal seperti itu yang ya untuk hal-hal tertentu yang nanti sempat mau sampaikan mungkin tanya itu ya mungkin di zaman sekarang ini puasa itu tidak populer ngapain sih puasa puasa lalu terjadi bencana ya bencana tapi menurut dasar dari kitab suci itu memang puasa itu penting kalau pandangan dari zaman dulu ketika para murid lalu juga ketika orang-orang pada waktu itu kan ketika ada bencana ketika ada persoalan ada peperangan itu kan dianggap karena biasanya karena orang-orangnya itu berdosa maka Tuhan menghukum kalau kita memahami konsep tadi bahwa puasa itu bukan soal makan bukan soal minum tetapi lapar akan kehendak dan cinta puasa itu lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan maka kalau Tuhan itu ada Tuhan itu meraja di dalam diri kita meraja di dalam hidup kita yang berkarya yang istilahnya menuntun kita itu bukan sekedar diri kita tetapi justru itu Allah sendiri yang menuntun diri kita kalau kita sudah punya kebiasaan untuk dekat dengan Tuhan kenal baik dengan Tuhan maka yang kita lakukan itu tidak lain adalah rencana atau Tuhan sendiri yang melakukan itu kalau kita memahami konsep puasa itu adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan maka pentingnya itu di situ puasa itu bukan soal tadi makan atau minum tapi ketika kita mengalami hidup rohani kita itu jauh dengan Tuhan maka kita perlu berpuasa supaya relasi kita baik kembali baik dengan Tuhan jadi puasa itu kan melatih diri kita untuk semakin pekah memahami rencana gendang Tuhan selain melawan begitu teman-teman masih ada yang bertanya thank you Romo feel free teman-teman ada lagi yang mau bertanya langsung di chatbox atau langsung unmute atau mungkin kalau saya mau tanya dong kira-kira dari teman-teman ya ini ada pertanyaan juga kalau ada teman-teman yang sekarang kan kita udah berpuasa beberapa kali di dalam sorry kalau puasa tadi yang seperti Romo sampaikan hanya di saat rabu-abu dan nanti sewaktu Jumat Agung tapi kira-kira kalau teman-teman punya pengalaman puasa yang mengubah hati teman-teman tadi yang seperti Romo sampaikan sehingga akhirnya ujung-ujungnya hasil dari puasa adalah lebih dekat dengan Tuhan we'll be very happy untuk mendengarkan itu jadi biar menjadi berkat juga buat teman-teman yang lain kalau ada tapi ini ada pertanyaan mau jika berpuasa ini penting bagi kita bagaimana jika kita gagal dalam berpuasa apakah kita berdosa bisa gak sih berpuasa ini kita jadikan silih atas dosa-dosa kita yang saya mau bertanya kepada yang penanya puasa gagal itu yang seperti apa berarti konsepnya konsep puasa radian di awal saya sampaikan tadi kan pertama itu puasa itu kan lebih memilih hidup dekat dengan Tuhan lalu puasa itu menahan diri ucapan dan makanan lalu tidak makan tidak minum atau tidak makan berarti kalau puasanya gagal pemahamannya yang seperti apa apakah pemahamannya seperti maaf teman kita yang muslim bahwa makan itu puasa itu dari pagi sampai malam tidak makan tidak minum lalu tiba-tiba lupa makan lupa minum atau gitu atau bagaimana yang disebut puasa yang gagal kira-kira MV mau langsung mau langsung unmute untuk untuk mengklarifikasi halo selamat malam Mo ya salam aku tuh pengen tanya begini Mo misalkan nih contohnya paling gampang misalkan puasa menahan diri nih seperti contohnya yang paling gampang misalnya menahan emosi tapi pada perjalanan kita berpuasa berpantang gitu segala macam ternyata dalam perjalanan ini kita tidak bisa menahan emosi kita akhirnya kebablasan lagi nih Mo berarti kita gak terulang ya itu hal yang sangat mudah kita berpuasa untuk menahan emosi itu salah satu contohnya nah jika kita gagal dalam menjalankan ini apakah kita berdosa contoh yang yang gampangnya itu aja sih Mo terima kasih pertanyaannya yang perlu dipahami itu tiga hal utama yang dianjirkan oleh gajah itu adalah doa puasa dan amal kasih jadi kalau tadi merasa bahwa sudah berusaha untuk melakukan yang baik tetapi akhirnya merasa bahwa itu terulang lagi masih ada hal yang lain doa dan juga amal kasih contoh saya itu punya kebiasaan karena saya sebagai rektor seminari saya kadang itu tensi tinggi saya marah pada anak-anak saya saya puasa sebetulnya saya puasa saya tidak akan mengaruh tapi kenyataannya saya marah maka untuk mengganti itu tadi kan ada tiga hal doa puasa dan amal kasih maka di kamar saya itu saya siapkan satu kotak roti itu kongguan itu hari ini saya marah dengan anak saya anak seminari lalu saya tulis dosa saya marah pada mereka lalu saya masukkan sejumlah uang tertentu untuk pengganti dosa saya itu tadi kesalahan saya ketika nanti selesai pasca itu akan saya buka dosa saya ini lalu silihnya seperti jadi ketika tadi Anda mengalami merasa bersalah mengalami berdosa maka bisa diganti dalam tanda petik untuk mengurangi dosa itu dengan amal kasih ataupun dengan berdoa begitu kalau itu dianggap itu merasa bahwa itu berdosa yang memang salah tapi itu bisa diganti silihnya dengan perbuatan amal kasih atau dengan kegiatan hal-hal yang positif misalnya berdoa itu itu sebagai mengurangi atau mengganti dari apa yang telah diterima kalau selama puasa tidak pernah mengalami kesalahan itu ya akan sempurna ya Anda akan bisa terjadi pasti akan mengalami kekurangan tapi ada cara lain untuk mengurangi rasa sesal dan dosa itu dengan perbuatan amal kasih doa dan juga kegiatan-kegiatan positif lainnya jadi masih ada cara untuk mengurangi masih ada cara untuk apa ya ibaratnya mengganti dengan si yang lain jadi semakin banyak perbuatan baik yang kita lakukan begitu terima kasih mo penjelasannya mo ya semoga bisa membantu nanti kalau masih bingung bisa jawab kok malah jawab bisa follow instagramnya romobushet namanya romobushet romobushet penuh personali ya mo judulnya ya itu fp silahkan di follow teman-teman nanti kalau ada kalau ada pertanyaan boleh jatuh DM ya mo ya oke oke teman-teman masih ada waktu saya ada satu pertanyaan lagi tapi sebelum saya tanyakan mungkin kalau ada yang silahkan kalau ada yang mau unmute atau mau langsung ngomong apakah ada ya saya mau tanya boleh Pak Alfon atau nanti Unita juga mau nanya Unita ya habis ini Unita Unita dulu aja gak apa gantian dulu oke gantian Rikadu dulu gak apa-apa Rikadu silahkan ya selamat malam Romo Romo mau tanya mungkin meminta sharing dari Romo Romo kan saat ini tinggal di ketapang tinggal di ketapang dan saya gak tahu aktivitas Romo apakah sehari-hari sibuk apakah ada waktu untuk doa untuk merenung dan lain-lain tapi teruk terang saya di Jakarta merasa sibuk sekali Romo sampai kadang-kadang saya itu sering berpikir sedih sedih dalam artian bukan sedih saya gak ada apa ya di saat kita mempersiapkan hati untuk paskah harusnya kita itu lebih banyak kontemplasi merenungkan tapi kok ya pantang tetap jalan kadang-kadang gagal tapi kedekatan sama Tuhan yang harusnya dirayakan apalagi ini tinggal seminggu lagi ya kita Minggu Palma terus paskah saya sangat apa saya merasa gak ada apa ya gak ada waktu bukan gak ada waktu terlalu sibuk mungkin ya jadi ada waktu pun pikiran terlalu lelah gitu kadang-kadang Romo nah saya gak tahu apa mungkin Romo ada sharing dari umatnya Romo yang pernah punya pergumulan seperti itu dan gimana ya bisa ngakalinnya gitu ya Romo ya saya tahu sih jawabannya harus menyediakan waktu tapi gak tahu apa ada sharing lainnya dari Romo supaya saya bisa tetap menjaga kualitas iman lah ya satu-satunya jalan saya ya lewat komunitas ini sekarang ini tapi untuk waktu lain terus terang sangat terbatas sebenarnya saya ingin supaya di waktu prapaskah seperti ini lebih dekat itu harapan saya ke diri saya tapi ya gak gak berhasil gitu Romo itu si Romo saya gak tahu ini sharing atau pertanyaan tapi Romo mungkin bisa nanggepin ya terima kasih karena saya tidak di parogi saya ini rektor seminari jadwal saya pasti saya bangun jam 4 tidur jam 11 malam acaranya udah pasti jam-jamnya ada waktu untuk meditasi ada waktu untuk merenung malam sebelum tidur itu kalau itu saya tapi kalau terkait dengan ini beberapa orang yang tanya kepada saya soal bagaimana kan beberapa waktu lalu itu ada yang tanya pada saya Romo saya itu merasa hidup saya itu sebetulnya tidak ada yang kurang dari materi saya cukup keluarga saya punya dekat tetapi saya merasa masih ada yang kurang di dalam hidup saya saya merasa kok seperti pengalir begitu saja hidup saya itu lalu saya katakan saya sampaikan pertama seperti yang Bang Ricardo katakan tadi soal ada waktu enggak untuk oh saya repot sekali saya memberikan saran supaya bagaimana kita itu bisa menemukan Tuhan dalam misalnya di tengah kesibukan kita di tengah tugas kita pekerjaan kita kita itu juga bisa menemukan Tuhan di situ bagaimana caranya ketika saya memberikan semua hati kita untuk tugas-tugas itu ya disitulah saatnya saya menemukan Tuhan ketika saya memberikan hati sepenuhnya ketika dengan ketemu dengan teman-teman komunitas salah satu ciri khas orang yang rinduakan Tuhan termasuk juga bagaimana Bang Rikardu juga bisa menemukan Tuhan di dalam diri teman-teman komunitas GP2 ini itu jadi bukan lebih soal kepada meluangkan banyak waktu tapi juga bagaimana ketika kita dimanapun itu bisa memberikan hati kita ketika kita memberikan diri sepenuhnya untuk pelayanan untuk kerja disitulah sebetulnya kita itu menemukan Tuhan di dalam diri kita itu bukan bukan hanya sekedar waktunya tetapi itu mungkin Bang Rikardu saja yang belum menemukan oh saya menemukan Tuhan di dalam diri Alfon oh saya menemukan Tuhan dalam diri kita ketika Bang Rikardu merasakan bahwa hidup ini semakin berarti hidup ini semakin bermakna sebetulnya disitulah Pak Rikardu menemukan Tuhan cuma mungkin selama ini belum menyadari bahwa itu adalah Tuhan yang lain di dalam bentuk yang lain begitu mungkin kalau boleh ada yang mau nambahin dari sharingnya Lydia silahkan Lydia mau sharing terkait sharingnya Kak Rikardu ya halo kak halo salam kenal aku Lydia dan baru pertama kali gabung karena Romo Buset yang kirim mungkin Lydia gak sepadat Kak Rikardu ya karena kan masih siswa jadi kayak masih bisa ngatur jadwal lah cuma kerja sambilan atau ngajar atau apa gitu mungkin gak sesibuk Kak Rikardu tapi pas selama masa puasa ini dapat insight dari seorang Romo namanya Romo Eman dari Solo itu tiap itu semuanya senungan senungan jadi yang awalnya gak pernah baca kitab suci kayak kayak Kak Rikardu gitu merasa kayak gak punya atau gimana kayak dapat insight dari Romo itu setiap kali kita sebelum beraktifitas misalnya aku mau beraktifitas jam 6 nih nah kita bangun lebih awal jam 5 misalnya kayak gitu untuk renungan kan renungan cuma sebentar di Youtube kan sudah banyak Romo-Romo yang memberikan renungan secara singkat cuma 4 menit loh cuma 4 menit terus habis itu paling baca bacaan Injil pada hari itu paling 1 menit 2 menit dan 6 menit yang dihabiskan setiap pagi itu meskipun sebentar tapi lama-lama jadi berarti kemudian ada seorang frater yang pernah memberitahu untuk mencoba menulis 321 321 itu artinya setiap kali kita mau tidur sebelum tidur entah itu menulis atau cuma memikirkan juga gak apa-apa 3 itu maksudnya 3 hal yang kita syukuri pada hari ini kemudian 2 hal yang kita sesali yang kita regret terus 1 hal yang mau kita ubah nah dari kita merenungkan 321 itu kita bisa kayak yang Romo Buset itu bilang kita bisa menemukan Tuhan melalui orang-orang atau kejadian-kejadian kecil di sekitar kita kayak gitu gitu sih Kak terima kasih semoga bisa membantu thank you Lydia sharingnya apa membantu banget nanti diterapkan 321 nya tapi thank you banget for sharing I think rasanya itu I'm grateful that ada yang kasih masukan gitu thank you juga buat Romo sudah mengingatkan kalau dalam aktivitas kita itu kita juga harus bersyukur bersuka cita so yeah thank you aja saya akan refleksi lebih dalam tentang itu thank you thank you Alfon sama-sama Ricardo selamat berefleksi next tadi Yunita Lydia welcome dan thank you for sharing silahkan Yunita tadi gak mau ya saat malam Romo mau tanya tadi kan Romo disebutkan puasa rohani itu untuk melawan roh jahat nah yang saya pengen tanyakan apakah roh jahat itu maksudnya roh jahat yang intinya untuk mencegah kita atau untuk apa ya untuk mencegah kita untuk melakukan dosa kayak gitu atau roh jahat misalnya kayak ilmu hitam atau mungkin kayak model pele atau segala macam pokoknya yang maksudnya yang sesuatu yang kayak gitu saya sebutnya apa ya mungkin kayak pele atau apa jima atau segala macam kayak gitu atau kuasa jahat yang kayak yang maksudnya yang mencegah kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan nah yang kedua saya pernah di di apa ya disarankan oleh pemimpin rohani saya untuk melakukan puasa ketika saya punya masalah tapi itu puasa yang saya lakukan adalah tadi yang seperti yang Romo katakan adalah satu kali makan kenyang karena karena saya kan maksudnya untuk puasa itu kan jarang banget ya jadi ketika itu jadi sukanya bolong-bolong apakah itu maksudnya metode saya yang salah jadi saya cuma makan satu kali setelah itu jadi berikutnya saya gak makan lagi kayak gitu jadi kayak gitu ya itu sih pertanyaannya Romo terima kasih yang pertama puasa untuk melawan roh jahat tadi roh jahat itu ada di sekitar kita dan kadang kita itu tidak memahami apakah roh jahat roh kudus atau roh kuda itu kadang kita sudah membedakan kadang kan bisa saja roh jahat itu berubah-rupa menjadi suatu yang baik yang kadang kita tidak mengenali contohnya sebetulnya itu mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik tapi dia godaannya itu berubah jadi suatu yang baik gitu jadi godaannya macam-macam yang bisa menggaguh kita untuk melawan dari apa yang digariskan yang ditendaki Tuhan gitu misalnya roh jahat itu menggaguh ketika kita malas-malasan tidur mengatakan ah tidur raja kamu kan capek kamu kan untuk pembalikan kekuatan tubuhmu badanku itu kan baik tapi sebetulnya itu godaan dari roh jahat bisa saja artinya pura-pura baik tapi sebetulnya ngajak untuk tidak baik gitu jadi lebih-lebih godaan roh jahat ini bisa saja seperti yang yang tadi disampaikan bisa yang mengganggu yang merasuki tapi juga bisa melalui peristiwa-peristiwa hal-hal sederhana yang bisa apa istilahnya mengganggu kita untuk melakukan sesuatu yang baik kan diri dari roh jahat itu kan tidak suka kalau kita berbuat baik itu akan punya cara mengalami kita untuk melakukan yang baik walaupun dia roh jahat tapi bisa berupa-rupa menjadi sesuatu yang baik yang seolah-olah seakan-akan baik sehingga kita tergoda untuk melakukan sesuatu itu yang seolah-olah baik itu padahal tidak baik itu yang pertama lalu yang kedua soal ketika menghadapi persoalan itu tadi diminta untuk puasa sebetulnya puasa itu bukan kembali ke makannya berapa kali makan nasi atau makan atau minum atau tidak tetapi lebih ke soal niatnya tujuannya puasa saya itu mau apa bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita mau mengendalikan bahwa nafsu kita misalnya contoh kalau yang namanya kalau kita punya niat mau puasa tetangga kita itu jual apa ya babi panggang atau apa enak sekali lalu jual makanan apa-apa yang enak tapi kalau dari dalam diri kita niat kita itu mau puasa yang ada pun kita tidak tergoda jadi lebih-lebih soal niat dari dalam diri kita bukan makannya abuat bang hanya makan sekali atau tidak makan itu bukan soal itunya yang lebih penting itu bagaimana soal niat kita bagaimana kita melawan hewan nafsu bedaan itu dari dalam diri kita begitu Yunita kurang nanti terima kasih Romo jadi ada seorang teman yang bertanya bahwa kalau begitu semisalkan puasa yang kita diwajibkan adalah hanya makan kenyang satu kali sehari tapi kalau saya merasa saya lebih bisa mendekatkan diri ke Tuhan kalau saya berpuasa yang lain seperti misalnya menahan marah apakah itu boleh kita melewatkan kewajiban puasa kita yang makan kenyang hanya sekali sehari dan digantikan dengan itu mungkin ada yang ada seorang teman yang mau clarifying itu itu yang tadi soal makan kenyang hanya satu kali itu kan konsep yang dalam tanda beti itu disepakati bersama aturan bersama tentu kita tidak hanya sesuai dengan aturan itu kita diharapkan bisa membuat aturan yang lebih berat dari itu kalau makannya kalau puasanya hanya rabu-abu dan jumat aku makan kenyangnya hanya satu kali itu kan cuma doakan rabu-abu dan jumat aku itu tentu kita diajak untuk membuat aturan yang lebih dari itu yang tujuannya tidak lain supaya kita ini lebih mudah lebih punya banyak waktu haus dan lapar akan cita dan keindahan Tuhan maka dengan cara apa yang dilakukan itu kesempatan tadi berbuat baik banyak kal diri lalu lebih-lebih memperhatikan mereka yang membutuhkan maka ada gerakan aksi puasa pembangunan itu supaya kita lebih bisa tergerak hati kita sudah tergerak hati kita dengan mereka yang membutuhkan begitu jadi bukan melulu hanya makan kenyang satu kali ini kan aturan bisa lalu kita bisa membuat aturan yang lebih istilahnya lebih apa ya lebih berat dari itu lebih berat oke thank you Romo teman-teman masih ada pertanyaan lagi dipersilakan dan tadi kalau ada yang mau sharing kayak tadi Lydia thank you buat sharing Ricardo juga masih ada apakah masih ada ini Romo yang nge-freeze di saya atau memang nge-freeze hanya Romo nge-freeze memang nge-freeze tapi Romo masih suaranya masih ada nggak ya halo ya soalnya gambarnya berhenti tapi bisa dengar ya nggak apa-apa kelihatan nggak ini saya blank sih sekarang kelihatan iya udah didoakan barusan masih ada yang mau bertanya masih ada yang mau bertanya teman-teman nanti boleh DM kalau seandainya masih pengen diskusi atau pengen atau saya boleh boleh nggak kalau nggak ada saya tanya satu hal lagi Romo boleh aja kita mau diskusi maaf Romo kadang-kadang saya terpikir juga yang Romo bilang bahwa kita dalam setiap aktivitas kita mungkin bisa melihat Tuhan atau mungkin berbuat kebaikan berbuat amal dan lain sebagainya salah satu pergumulan yang ada di saya itu kadang-kadang saya itu ya nggak tahu sih ini masuk akal atau nggak saya memang kadang-kadang overthinking saya merasa kadang-kadang itu agak kearahnya itu lebih sekuler Romo jadi yang saya takutkan adalah bahwa saya seharusnya di pascah ini adalah tetap berbuat saya berusaha untuk selalu baiklah sama orang gitu nggak yang aneh-aneh gitu tapi ya itu apa namanya saya merasa intimasi dengan Tuhan itu tetap ada tetap ada tapi sebenarnya saya berharap lebih sebenarnya saya nggak tahu apakah saya ekspektasinya terlalu tinggi gimana Romo supaya bisa mengingat selalu atau apa ya istilahnya atau mungkin apakah di dalam setiap aktivitas kita berarti harus lebih banyak berdoa gitu ya Romo lebih banyak saya takutnya kadang-kadang lebih sekuler gitu aja sih Romo which is mungkin nggak salah juga tapi kan harusnya nggak seperti itu juga gitu Romo yang nggak tahu Romo bisa kasih insight apa nggak yang perlu saya tekankan saya tanyakan dulu adalah konsep doa menurut Ricardo apa berdoa itu seperti apa berdoa itu kalau buat saya supaya lebih saya menganggap Allah Tuhan itu sebagai Bapak jadi mungkin setiap kalau malam kadang-kadang saya setiakan waktu tapi nggak sebenarnya nggak rutin juga ya untuk berbicara ke Bapak seperti itu tapi waktu beraktivitas sehari-hari itu saya nggak pernah ingat Romo dalam jajan kalau konsep berdoa itu kita sering dengar berdoa itu adalah komunikasi komunikasi itu akan terjadi dengan baik kalau yang satu ngomong yang satu mendengarkan ada saatnya Bang Ricardo ngomong kepada Bapak ngomong kepada Tuhan tapi ada saatnya Bang Ricardo meluangkan waktu gantian mendengarkan Tuhan mau berbicara apa lewat hari ini lewat pekerjaan hari ini lewat teman-teman kantor lewat teman-teman CP2 itu bisa hanya tidak harus selama doa itu hanya mendengarkan gantian Tuhan mau ngomong apa dengan saya itu kalau memahami konsep doa dengan itu tadi komunikasi yang baik komunikasi itu terjadi ketika satu ngomong satunya mendengarkan kalau mau konsisten ya ada saatnya Bang Ricardo tidak hanya ngomong terus kepada Tuhan tapi ada saatnya meluangkan waktu mendengarkan Tuhan mau berbicara melalui peristiwa itu nanti akan semakin lama semakin mengenali kehendak Tuhan melalui peristiwa ini seperti ini seperti ini akhirnya akan menemukan yang saya katakan menemukan Tuhan dalam segala di situ lewat teman-teman lewat peristiwa kecil sederhana entah mungkin mau perjalanan kantor ketemu pengapis atau gelandangan bisa saja menemukan Tuhan di situ begitu terima 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 kita lanjut kita lanjut announcement dan kita tutup dengan doa Tuhan mau sharing dong silahkan Yuan Romo mau sharing ya Romo silahkan meminta konfirmasi benar apa enggaknya so kemarin itu baca firman salah satu firman disebutnya tuh kasih tapi kasih setia jadi ada ada kata ada tambahan kata setianya terus prapaskah tahun eh ya prapaskah ini saya mencoba untuk pantang pantangnya pantang daging sama bakmi karena kayaknya kalau bakmi itu salah satu makanan favorit saya gitu lah tapi dari awal-awal waktu ditanya sama orang misalnya gitu atau lagi lagi ngobrol gitu ditanya pantang apa pantang ini berapa lama apa tiap hari Jumat aja atau Rabu dan Jumat atau apa terus saya selalu jawabnya gak tau sih semampunya aja sampai kuat gitu karena kayaknya kalau jawab mau 40 hari kayaknya saya takut terlalu muluk-muluk gitu nah cuman 2 minggu berlalu 3 minggu terus kayaknya ini udah 3 minggu kali ya pokoknya kayaknya udah setengah jalan lah sampai 40 hari oh 20 hari masih masih lumayan berhasil sih terus saya mulai berpikir ah kayaknya gue salah pantang nih kayaknya ternyata gue bisa menahan diri bakmi gue bisa menahan diri daging gitu terus mulai berpikir kayaknya mungkin harus pantang yang lain nih apa coba ya pantang yang lain yang yang lebih mendenai diri gitu lebih menyangkal diri apa gitu tapi terus saya mikirnya kayak udah tinggal 2 minggu kayak tanggung juga ya maksudnya kayak ini apakah ini bener karena saya mau menyangkal diri atau kayak mau sok-sokan gitu jadi saya gak ganti sih masih terus sama aja terus tiba-tiba ya bukan tiba-tiba tapi habis itu mulai terasa sih Romo mulai terasa kayak tiba-tiba kok kayak pengen banget makan daging pengen makan Korean barbecue pengen makan ayam pengen makan apa terus saya mikir habis itu wah untung gue gak ganti ya kalau misalnya kemarin gue ganti kayaknya emang itu pas limit saya aja gitu ternyata ketika di lebih panjang ya mulai mulai apa ya I'm starting to crumble gitu mulai agak-agak runtuh gitu kayaknya so terus kepikir sih beberapa hari ini bener gak ya Romo saya pikir mungkin yang harus kita lakukan itu selain puasa eh maksudnya selain pantang puasa terhadap hal-hal yang kita suka ternyata dites juga kesetiaan ya maksudnya kayak gitu sih menurut Romo itu bener gak ya atau saya ngarang-ngarang aja ada saatnya tertentu memang mengalami krisis seperti itu krisis apa yang telah dilakukan jangan-jangan salah saya itu pantangnya itu tidak pantang makan saya makan kalau ada diberi makan ini ya saya makan tapi pantang saya itu mungkin agak beda kalau setiap Rabu dan Jumat itu misalnya saya off HP dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore yang karena yang bagi saya kalau mungkin nahan lapar saya masih bisa tapi kalau nahan untuk godaan tidak bermedsos itu yang kadang berat buat saya tapi justru itu yang harus saya lawan ketika saya melakukan pantang dan puasa yang sebetulnya tidak begitu apa ya tidak begitu urgent dengan saya saya tidak pantang tidak makan daging di sini aja makan dagingnya aja jarang-jarang misalnya gitu atau tidak makan pantang untuk tidak selfie itu kan kalau orang suka selfie kan bisa juga maka saya pantangnya saya itu ya bukan soal makanan soal tapi soal pantang lomexos selama Jumat Rabu dan Jumat atau pantang selfie misalnya gitu-gitu jadi kalau itu memang godaan yang seringkali apa yang kita lakukan itu kalau tidak kita lawan ya seringkali kita memaklumi diri kita ah gak apa-apa sekalian ini lama-kelamaan akan tetap tapi yang terpenting itu adalah bagaimana terus bertahan dan berjuang dengan apa yang telah diusahakan gitu lebih ke soal tadi saya katakan soal kesetiaan soal bagaimana perjuangan untuk berjuang untuk melawan godaan itu itu yang terpenting itu jadi kalau udah separuh ah berhenti ya itu ya nah itu justru itu gangguanmu godaanmu disitu untuk tetap bertahan bagaimana kuat di dalam pencobaan itu itu oke Romo thank you Romo ya thank you semangat yuk oke as promised tadi pertanyaan atau sharing terakhir ya thank you Romo mungkin setelah ini kalau boleh kita akan sharing announcement sebentar habis itu kita boleh minta bantu Romo untuk mendoakan kita dan memberkati kita sebelum menutup acara ya Moe ya thank you Moe Yuan boleh tolong bantu share announcement ya siap phone hai teman-teman seperti biasa kalau ada acara eh kalau ada misalkan ada kolekter acara kita juga membuka kolekter online karena biar walaupun semua sekarang serba online tapi ada beberapa hal yang memang harus kita harus siapin biaya-biayanya salah satunya juga mungkin untuk stipend jadi buat teman-teman kalau ada yang berkenan untuk kasih kolekter bisa transfer ke rekening atas nama Mariska Janis Dharma Jaya ke BCA ada di link eh ada di link ada di screen ya terus tolong kasih kode 016 di akhir nilai transfer ya supaya apa supaya jelas terus buat mungkin yang baru-baru datang atau mungkin baru sekali dua kali belum terlalu terbiasa sama kegiatan-kegiatan kita sebagai informasi kegiatan rutin kita itu ada dilakukan tiap hari Kamis untuk Bible Fellowship sifatnya seperti komsel gitu jadi ada biasanya lead by salah satu dari komiti kita akan sharing habis itu biasanya dibagi ke grup-grup kecil kenapa dibagi grup-grup kecil supaya mungkin sharingnya bisa lebih intimate waktunya juga bisa lebih banyak itu biasa dilakukan di Kamis pertama tiap bulannya jam 7.30 selain Kamis pertama itu kita ada Bible Study seperti hari ini itu minggu kedua sampai minggu keempat Kamis jam 7.30 dan biasanya di lead by speaker atau romo seperti sesi hari ini cuman mungkin minggu depan kita libur ya karena Kamis Putih terus untuk tema bulan April itu Easter jadwalnya di minggu kedua ketiga keempat kelima itu ada Romo Gandhi Wibowo kakak Michael Santoso terus Romo Bernard sama Colin Nizaka ini orang mana ya Amerika ya Von ya orang Amerika oke ya ini pewarta juga sih so it would be interesting silahkan dicatat mungkin terus kita juga pengen mengundang teman-teman semua yang mungkin hatinya terpanggil atau ada keinginan atau pengen berkomunitas dengan lebih akrab kita mungkin bisa melayani bareng-bareng ada beberapa pos yang terbuka gitu satu itu ada Bible study atau fellowship team bisa menghubungi Alfon yang dicari juga mungkin IT and technology coordinator jadi kalau misalkan ada yang zoom-zoom gini atau mungkin retret online kayak tahun lalu ya kita butuh support disitu juga atau juga untuk kalian yang memang punya passion and love for Bible or sharing atau ya Bible teaching itu bisa juga jadi MC-nya bisa jadi host-nya pokoknya silahkan hubungi Alfon Alfon itu yang tadi jadi host FYI terus ada praise and worship atau choir team itu bisa hubungi Kelvin siapapun yang suka musik yang suka nyanyi yang bisa main alat musik apapun itu kita we're welcome to join all of you PW lumayan aktif sih sering kumpul tapi kumpulnya dengan protokol kesehatan sering kumpul untuk latihan dan bikin rekaman sih rekaman lagu-lagunya disini mungkin ada Henry salah satu vokalis kita terus ada Angel tadi ada Marcella ada Tiffany ada Yeni terus yang ketiga itu social and charity events team buat yang suka baksos yang have the desire to serve to help and make positive impact in the world atau juga untuk bantu-bantu bikin ide atau bikin acara mungkin kita berdoa aja sebentar lagi pandeminya berakhir dan mulai bisa berkumpul offline kalau tahun-tahun sebelumnya lumayan suka bikin acara sih kadang-kadang just hang out and get to know each other gitu nah ini bisa menghubungi Angel oh team Angel ini juga soalnya butuh ini fundraising seperti biasa terus kalau teman-teman disini yang baru gabung mungkin tahu dari Instagram atau tahu dari broadcast message nah ini adalah tamu jawabnya Bapak Ricardo jadi Ricardo juga punya tim and we welcome more graphic designers or copywriters atau orang-orang yang punya social media experience kita merasa publication team ini juga berperan sangat besar sih lately in the pandemic soalnya kan gak banyak ketemu orang jadi mungkin orang-orang lebih banyak aktif di social media juga ya jadi ngeliat gitu perhatiin so ya kalau ada yang tertarik silahkan hubungi Ricardo yang kelima ini member happiness and welfare team so tugasnya apa ya tugasnya mungkin orang yang suka menyapa orang lain yang suka dengerin cerita orang yang suka making new friends suka welcoming people bisa bantu saya untuk bawel-bawel gitu di grup atau di sini ya if you're extrovert ya silahkan hubungi saya ya saya perlu bantuan teman-teman terus tadi tuh yang ada collector ada prayer box sama registration form bisa dibuka dari link 3 ini FYI ini case sensitive jadi kalau emang ada yang kesulitan mungkin bisa text salah satu dari kita komiti atau lihat di instagram kita juga ada linknya tinggal di klik atau ini di chat box juga sudah di ketik lagi boleh di klik dan tinggal dilihat aja terus jangan lupa untuk like share subscribe and follow us on youtube instagram sama ada spotify juga sekian dan terima kasih terima kasih kita gathering lagi on Thursday oke mungkin itu aja mungkin boleh kita kembalikan ke Romo Busyad untuk membantu kita menutup Bible study malam hari ini dan mendoakan kita thank you Romo mari kita mari kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus amin kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat dan rahmatmu atas Bible study malam hari ini semoga apa yang kami lakukan pembicaraan kami malam hari ini menginspirasi teman-teman kami untuk menjalani hidup semakin lebih baik dan juga akhirnya menjadi berkat bagi sesama kami begini ya Tuhan kami akan kembali beraktifitas kegiatan kami masing-masing semoga engkau berdengar membimbing memberkati kami hadir di tengah-tengah kami istirahat kami sehingga esok kami bisa bangun dengan semangat dan tenaga yang baru melakukan aktivitas kegiatan kami selanjutnya jadilah kiranya ya Tuhan berkenan memberkati kami dengan berkat yang melipah dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin terima kasih selamat malam semuanya terima kasih terima kasih terima kasih Ramo dan kakak-kakak terima kasih Ramo saya boleh menyampaikan sedikit boleh banyak juga boleh saya salut dengan apa yang teman-teman lakukan ini ini hal yang positif saya mendukung maka kalau boleh ada grup entah grup Waksa atau apa WA grup atau apa saya boleh ikut saya bisa nanti mengikuti perkembangan ini syukur-syukur bisa memberi kontribusi masukkan saya juga ikut ini di yang teman-teman Imagodei itu saya yang ikut juga renungan harian saya yang edit renungan harian itu jadi saya senang terlibat seperti ini semangat dengan teman-teman muda saya tidak merasa tua lagi masih seperti teman-teman siya oh makasih loh iya nanti saya masukin ke grup ya romo nanti supaya saya tahu bagaimana kegokilan kalian romo kayak romo ya terima kasih semuanya malam romo malam